Intro Udah pulang lagi liat deh Itu barang bawaan mbak Dian Sampai diikat-ikat Sih Silek Bila sekarang sedang menuju ke atas Sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si bapak-bapaknya sedang ini yang ngasih makan burung wah burungnya banyak banget guys tadinya mbak Dian mau duduk di tengah-tengah itu guys di tengah-tengah yang banyak burungnya jadi pasti serempar selamat menikmati 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 hmm selamat menikmati 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 2 Oktober dan bertepatan dengan hari ulang tahun mbak Dian aduh seneng banget tapi sayangnya dia nggak pakai baju batik saya juga nggak ada kita sempet-sempet nyari baju batik juga ya waktunya udah mepet banget karena kita liburan tuh ngedadak guys jadi nggak ada planning-planning kayak gitu yuk bulan depan liburan tanggal sini nggak kita lebih suka ngedadak liburan karena saya dan mbak Dian itu satu agent ya kita satu agent dan eh pas interview kita boleh libur nggak ada dipotong gaji gitu jadi sayangnya kalau dilewatkan atau nggak dimanfaatkan Halo Nah lanjut lagi sekarang kita nggak tahu ya mau kemana karena masih sore dan kita ada waktu pulang kalau tidak pukul 9 itu pukul 10 malam udah udah nyampe rumah masih ada sih kurang lebih dua jaman dan kita nggak tahu nih mau kemana lagi udah lumayan cukup ya istirahatnya dari dulu tadi udah lama mungkin sejam juga udah ada di sini pokoknya support terus dukung terus channel Fitri Helen thank you kalian udah setia banget ya nggak apa-apa sih enggak kayak waktu kita awal-awal bikin grup gitu ya dari 2020 tuh rame banget sampai hampir 100 orang dan sekarang udah bisa berapa karena kita punya kesibukan masing-masing sama dengan halnya saya yang disini tidak setiap saat bisa mengunggah atau mengupload video tidak setiap saat content makanya kenapa ketika liburan atau ada waktu lenggang aku sempetinya bikin konten apa gitu entah masak-masak apa-apa entah ikut-ikut kuliner atau konten seperti ini saat liburan gitu ya guys jadi mohon pengertiannya dan juga yang kalau ada giveaway atau kuih saya nggak sempet langsung umumin ada beberapa hari kemudian karena emang waktunya itu berbeda ya ketika jaga kakek yang disana itu lumayan bebas kalau yang sekarang ada nenek sebenarnya bebas dibilang bebas ya apa ya keluarga nenek boleh aku bikin konten atau apa tapi kalau pakai udah istirahat jadi kan saya juga harus mengikuti peraturan disana yang mending kerjaan lancar bikin konten juga lancar nggak ada masalah jadi kita juga nggak ada kendala gitu disaat kayak mengikuti lomba atau ada kuis dan bikin konten mereka juga oke lah jadi masalah kita juga harus sadar diri karena kita disini kan menumpang di rumah orang harus tetap fokus ke pasien kalau untuk sepeda bikin konten atau ada endos atau apa itu semakin hobi hobi saja untuk memanfaatkan waktu ya daripada kita buang-buang kursa buang-buang kursa atau ada waktu panjang saya halnya saya kan memberi minimum pape tiga jam sekali dan itu waktu tiga jam itu sangat lumayan panjang gitu kalau kita nggak manfaatin yang sayang banget ya makanya saya lebih suka bikin apa ya di video atau apa jadi ketika udah santai kakek udah tidur aku tinggal ngafloat ya kadang kan kita ada live dadakan gitu ya kalau tengah malam bukan tengah malam sih masih jam 11 karena itu waktu yang udah santai banget tapi sayangnya kan di Indonesia juga udah waktunya istirahat ya guys ya thank you thank you banget nih jadi kondisi malam kondisi malam yang ada di aula atau stasi apa Allah stasiun seperti ini tahu udah liatkan live nya juga barusan aku coba live langsung seperti apa itu pengalaman pertama kali nyobain live nggak kayak live streaming primer gitu kan ya barusan sih cobaan gitu di HP ini bisa nggak kalau di HP sebelumnya tuh nggak mendukung oke nggak perlu lama lagi pokoknya bener saya ucapin banyak-banyak terima kasih atas dukungan atau support kalian doa kalian sehingga channel ini tetap bertahan gitu ya dan saya juga semakin semangat membuat kontennya entah nge-upload seminggu sekali atau sebulan dua kali intinya saya akan berusaha mulai aktif lagi ya dan kemarin bulan September Alhamdulillah hampir tiap hari kita ngadain ya ngadain live gitu kan seneng aja kalau waktunya itu nggak nggak memungkinkan tapi saya usahakan setiap hari ini ada ada konten yang saya upload ya tentu kalian yang pengen tips membangun rumah dari nol nanti kita lanjutkan ya setelah konten masak karena konten Citriel ini memang masih campur-campur belum fokus pada satu konten tertentu entah itu tips bangun rumah atau tips masak icip-icip kulinet Halo guys jadi kita udah mau pulang ya kalau pulang sih sebenarnya jam 9 atau jam 10 karena kita tadi berangkat juga jam 9 tapi enggak papa ini enggak tahu mau kemana dulu kita lanjut lagi kita udah capek nih bingung kadang liburan karena kita enggak pernah kemana-mana tadi dimana bukan deh kayak arasnya kayaknya beda deh ke sana di belakang aku udah sepi udah sepi banget ya mau di cari dimana mau nungguin mbak Dian mau beli roleh-oleh buat neneknya guys ini aku tuh bawa tongsi semua lagi males aja ngeluarinnya ya kalau bikin konten YouTube yaudah kayak gini biasa pakai pegang aja yuk kita lanjut lagi mau kemana ya kita ngikutin aja udah malem juga udah sepi kayaknya tinggal beberapa penghuni aja tuh dan memang bener ya Minggu ini seperti sepertinya tuh sepik banget gitu loh guys gue udah mau ngomongin aja ya kamu enggak mau ngomongin aja ya ya tuh ya tuh ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton